shalom kita lanjut lagi yuk tadi kebetulan HPnya mogok sendiri itu karena ya maklumlah penuh kali tapi untung setelah dibuang ke YouTube bisa di delete lagi dan bisa ngisi lagi Oke sudah pada makan siang semua ya memang di rumah banyak anggota ya semua pada minta makan bagus juga tadi bisa break bisa nolongin dulu mereka-mereka yang lagi keloparan Oke kita lanjut lagi walaupun santai-santai tapi harus maju terus karena rohani kita perlu diisi dengan kebenaran firman bukan saja diisi tapi bagaimana kita melakukan apa yang sudah kita dengar apa yang sudah kita pahami supaya kita bisa memperkenankan itu hati Tuhan lebih lagi saudara kalau kita perhatikan pembahasan minggu lalu tentang kuasa Tuhan itu itu ada loh dia tidak bisa ditiadakan waktu Musa memimpin orang Israel musuhnya kan orang Firaun itu mengejar mengejar Israel Israel itu begitu banyak 6 juta orang bagaimana caranya mimpin orang 6 juta kalau saya disuruh menggembalakan 100 orang aja terus satunya pergi Tuhan bilang harus cepat cari yang satu itu 99 rela ditinggal karena satu itu berharga banget sebabnya kalau kita di dalam grup WhatsApp di dalam grup gereja itu kan lebih gampang mengembalakannya ketimbang mengembalakan dari yang tidak kelihatan yang tidak dikenal tetapi enggak apalah lewat online ini tidak dikenal pun mereka butuh mendengarkan firman Tuhan semoga rekaman ini bisa menjadi berkat bagi mereka juga saudara ku kalau Musa waktu mengembalakan orang-orang Israel kadang-kadang dia juga tidak mengerti bagaimana caranya karena waktu Firaun mengejar mereka belum nyampe di tanah-kanaan ada laut kolsom dan bagaimana caranya dilewati kiri kanannya itu gunung di belakangnya musuh yang mengam-ngam ingat enggak ayatnya dia terus mengejar dalam keluaran katakan Fasa 14 ayat 30 sampai 31 saudara bisa bacakan disitu dia mengam-ngam dan mau menghajar orang-orang Israel itu kadang-kadang sekarang kita tidak dikejar oleh Firaun tapi dikejar oleh virus Corona dikejar oleh segala kejaman ketakutan kekhawatiran bahkan kepanikan itu juga apa yang harus kita lakukan ingat bagaimana Israel bisa dapat menyelesaikan persoalannya karena pemimpinnya memiliki kuasa Allah kalau saudara ikut pemimpin kuasa Allah pasti akan menjadi bagian saudara pemimpinnya hanya memegang tongkat di dalam tongkat itu dia pukul laut, lautnya terbelah saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam nama Yesus ada kuasa kalau saudara menjerit ketakutan jangan rasakan sendiri bagikan kepada kami nanti kita doa sama-sama kembalikan kepada Tuhan Tuhan sanggup menyelesaikan dia tidak hanya mau tolong saya dia tidak hanya tolong orang beriman tapi tolong semuanya saudara bahkan keluarga saudara yang di Indonesia pun perlu ditolong mereka menjerit dia tidak tahu apa yang mereka harus lakukan kadang-kadang saya harus respon kepada grup keluarga mereka katakan dia lagi sakit mungkin kadang-kadang mungkin kadang-kadang mungkin kadang-kadang yang ditakuti sekarang semoga tidak virus corona tapi saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan sanggup untuk menolong mari kita berdoa dan berdoa 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 hilang ketakutannya kesembuhan bisa terjadi amin jadi saudaraku tidak usah terlalu distempel kalau lagi batu-batu sedikit pilu-pilu sedikit panas-panas sedikit oh jangan-jangan corona batalkan kata-kata itu di dalam nama Yesus ini adalah kuasa kuasa nama Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita batu-batu sedikit panggil nama Yesus deklarasikan ambil fasilitas minyak urapan katakan oleh birur Yesus saya sudah sembuh tidak perlu diteruskan batu-batunya tidak perlu sampai harus masuk rumah sakit oknamu karena corona karena Yesus lebih besar dari semua gejala-gejala corona yang bisa menular orang-orang amin puji Tuhan bagian kita memang harus hidup bersih hidup teratur hidup taat kepada pemerintah supaya tidak sampai nular-nularin atau menularkan virus corona lewat kumpul terlalu gampang atau terlalu dekat dengan teman-teman yang lain walaupun kelihatannya tidak sakit tetapi kalau kita mau mengikuti rule-nya segera bebas bukan saja kita yang dibebaskan tapi orang-orang di kota kita masing-masing di negara kita akan bebas dan semua virus katakan pasti musnah tidak boleh berlanjut terus menerus karena Tuhan mengasihi kita semua dia tidak ingin mencobai kita memberikan cobaan kepada kita melebihi kekuatan kita biar kita terus pasrah kepada Tuhan jadi kalau ada kuasa Allah tetap lakukan bagian kita pegang kuasa Allah dan nikmati kuasa Allah di dalam nama Yesus tumpang tangan ketika saudara sakit saudara pasti disembuhkan amin nah saudara ku yang dikasih Tuhan atmosfer ketegangan bisa terjadi dan berlimpat kepada setiap orang yang ada di sekitar kita kalau kita panik saudara masih ingat kesaksian waktu saya kehilangan mobil enak-enak persekutuan habis persekutuan mobilnya lu mana kok enggak ada 1 meter 2 meter dicari sekitarnya diketop pintunya tetangga siapa yang ambil mobil saya kenapa tadi tidak ada di sini saya parkir oh saya tidak tahu saya tidak tahu saya baru pulang sudah tidak ada mobil di sini aneh kan padahal mobilnya tadi saya parkir di situ apa yang saya harus buat saya berdoa Tuhan tolong supaya mobil itu ada kalaupun tidak ada berarti Tuhan mau gantikan mobil yang baru that's all walaupun itu bukan punya saya tapi saya ucapkan yang baik sudah terjadi saudara Tuhan tidak izinkan saya pulang tak pakai Uber atau meributkan orang-orang yang saya sudah pimpin tadi supaya atmosfernya tidak membuat mereka panik saya berdoa dan berdoa berjalan mungkin sekitar 50 langkah 50 langkah saya berjalan eh ternyata ada di sana mobilnya kok aneh ya terkunci dan ada di sana siapa yang pindahkan bagaimana caranya dia pindahkan bekas ban mobil itu yang lewat sik-sik-sik gitu kelihatan semua berarti ada yang pakai tapi kok bisa posisinya terkunci saya tidak tahu tetapi hanya Tuhan yang tahu yang jelas kuasa Allah memindahkan mobil itu dan membuat saya bisa pakai lagi tidak ada kerusakan tidak ada cacat celanya nama Tuhan dipermulihakan itu cuma ujian kepanikan tanggapi dengan percaya Tuhan sanggup menyelesaikan karena kuasa Allah lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang ada nah sekarang kalau kita sudah mengerti mengatasi kepanikan kita harus mengerti bahwa Tuhan itu perlu dipercayai dan dia sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan kita kalau kita tidak tahu jalan mungkin tertutup pandang ke atas Tuhan jalannya selalu ada amin Israel di depan laut di kiri kanan gunung di belakang musuh tapi di atas ada ketika kita berdiam diri memanggil nama Tuhan Tuhan sanggup untuk menolong kita panik itu berarti kita membatasi kemampuan Tuhan dan kalau kita sulit dalam mempercayai Tuhan berarti Tuhan juga sulit untuk menolong kita itu sepertinya kita harus saling tolong menolong supaya tidak ada satupun yang merasa suam beku imannya semua terus bisa saling membantu sehingga imannya bisa bertumbuh kuat walaupun tidak ada pertemuan di dalam gereja tapi tetaplah ucapkan dan percakapkan firman iman yang saudara miliki supaya di dalam grup ini semua saudara bisa terbangun imannya tidak ada yang cowok tidak ada yang suam suam amin nah saudara kreditasi Tuhan percayalah bahwa Tuhan itu baginya tidak ada yang mustahil jangan kita batasi kemampuan Tuhan dan mujizat pasti akan terjadi lebih dahsyat lagi bukan saja orang-orang yatim piatu yang tidak punya makanan tiba-tiba menjerit kepada Tuhan lalu datang sejumlah makanan yang begitu dahsyat dengan mujizat Tuhan pun mampu mengadakan apa yang saudara butuhkan berharap pada Tuhan Tuhan mampu untuk menolong saudara yang dikasih Tuhan yang kedua jangan buka telinga untuk suara-suara yang negatif jadi kalau kita punya kuasa Allah muliakan Tuhan kalau boleh 24 jam 7 hari terus muliakan Tuhan dengan pujian dengan pandangan ke atas supaya Tuhan yang dipermuliakan iblis tidak punya kesempatan memberikan suara sumbang menggoyangkan keyakinan kita karena di dalam Tuhan ada jalan keluar masih ingat kesaksian tentang orang yang lumpuh Tuhan sembuhkan saya juga ada di situ waktu berdoa bersama-sama Pak Johan Tuhan itu kuasanya tetap sama dulu sekarang sampai selama lemahnya kalau dia sudah sembuhkan orang dalam kesulitan kecil besar sampai yang tidak bisa diatasi mampu menolong saudara juga tetap percayakan hidup saudara kepada Tuhan jangan tanggung-tanggung kalau percaya Tuhan harus percaya sepenuhnya dan sampai tuntas karena tujuan kita ikut percaya Tuhan bukan supaya rame di gereja tapi supaya sampai di sorga pertemanan kita tetap berlangsung di sorga sana selama-lamanya tidak ada lagi yang bisa kembali di sana senang dan tidak membosankan nikmatilah suasana sorga selama di dunia ini jangan panik kalau saudara mengalami kesulitan calling saya whatsapp saya nanti saya balas biar saudara dikasih bantuan atau doa atau apapun kuasa Allah sanggup mengatasi setiap kepanikan saudara kalau saudara-saudara yang sedang berkesusahan ingat Tuhan berkata segala segala perkara mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan Roma fasal 8 ayat 28 jadi kalau kita terus memperhatikan ayat ini maka Tuhan akan membuat kita lebih tajam mengatasi segala perkara dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan tidak usah takut tidak usah khawatir karena Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap krisis yang tengah melanda dunia ini melanda dalam keluarga saudara tidak perlu perang mulut tidak perlu perang-perangan tegang otaknya tidak perlu perang saraf tidak perlu sampai pukul-pukulan karena Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup saudara kalau saudara bergerak dengan kuasa Allah itu soalnya carilah kerajaan surga lebih dahulu maka segalanya akan ditambahkan kepada kita kalau kita terus berseru-seru kepada Tuhan maka Tuhan sanggup menyelesaikan setiap perkara yang ada di dalam kehidupan saudara jangan kita salah melangkah salah bertindak karena Tuhan mampu menyelesaikan kepanikan dalam hidup kita mari saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kepanikan Bapak Surgawi tolong mereka yang masih dalam kepanikan berikan iman berikan percaya berikan kemampu untuk melihat bahwa suasana sorga itu sungguh ada di tengah kepanikan angkat segala ketakutan kekhawatiran bahkan kepanikan yang sedang melanda hidupnya kami hancurkan semua kuasa si jahat musuh yang memencuri iman yang mengambil alis semangat orang mengikut Tuhan dalam nama Yesus kami usir semua pergi tinggalkan berikan semangat untuk terus memperjuangkan imannya supaya imannya makin tajam dan makin berisi makin berbual lebat dan makin menghasilkan perkara-perkara yang dasyat yang bisa memuliakan Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang indah sehingga banyak jiwa-jiwa di sekitarnya bisa dituai lewat gaya hidup yang terus ditampilkan memuliakan Tuhan jauh dari segala kepanikan terima kasih untuk kuasamu Tuhan di dalam nama Yesus kami terus mau tinggikan Tuhan supaya kuasa-kuasa kepanikan persoalan-persoalan besar persoalan-persoalan kecil semua bisa ditaklukkan dan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus setiap penyakit gejala-gejala flu-pilek ataupun batuk yang membuat orang takut dengan virus corona kami usir pergi tinggalkan darah Yesus ujikan semua persoalan-persoalan yang lainnya mari Tuhan tolong jawab seperti apa yang kami doakan setiap pagi biar Tuhan yang bekerja masa depan kami ada di dalam Tuhan tidak ada satu pun yang harus ditakut-takuti ataupun tinggal di dalam ketakutan karena Yesus lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur amin Tuhan memberkati selamat menikmati